Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hansaka Muhammad Untuk video tutorial saya kali ini Saya akan membuat track untuk penyimpanan tanaman hidroponik Terbuat dari bahan holobah jaringan Untuk bahan yang saya gunakan ini dari holobah jaringan ukuran 4 ke 4 Kurang lebih ini ketebalannya 0,30 mm Oke lanjut saja kita ke proses pembuatan rangka untuk bagian samping kiri dan kanannya Kita kerjakan di potongan sepanjang 100 cm Pertama kita bikin pola dari ujung sepanjang 3 cm Kemudian untuk pola yang kedua kita ukur dari ujung sepanjang 40 cm Kita bikin pola di ujung sepanjang 40 cm Polanya seperti ini teman-teman Simak saja cara pembuatan polanya Sebelum lanjut menonton Seperti biasa klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke teman-teman Jadi seperti ini hasil dari polanya Langsung saja kita potong menggunakan gerina tangan Mengikuti garis pola yang tadi sudah kita buat Setelah polanya terpotong Langsung saja kita tekuk seperti ini ya teman-teman Sehingga membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku Dan langsung saja kita kencangkan menggunakan paku ripet ukuran 3,2 mm Untuk mata bor yang saya gunakan ini ukurannya 3,5 mm Untuk setiap semungannya nanti kita kencangkan Salah satu bagiannya menggunakan 2 paku ripet Dan untuk bagian sebelahnya cukup kita pasangkan 1 paku ripet ya teman-teman Setelah kedua polanya jadi Langsung kita gabungkan dengan potongan holos panjang 110 cm Kita pasangkan pada ukuran 40 cm Jadi ini bagian kakinya kurang lebih panjangnya 40 cm ya teman-teman Kita gabungkan seperti ini teman-teman Simak saja cara pemasangannya Agar pas sudutnya 90 derajat Sebelum kita pasangkan 2 paku ripet Kita ukur dulu menggunakan mistar siku ya teman-teman Seperti ini caranya Selanjutnya kita ke proses untuk pembuatan penyangga tempat penyimpanan pipa paralonnya ya teman-teman Kita kerjakan di potongan holos sepanjang 120 cm Dan untuk yang kecil ini kurang lebih ukurannya 15 cm Kita kasih jarak untuk setiap pemasangannya 25 cm ya teman-teman Oke setelah tempat penyimpanan paralonnya jadi Langsung saja kita gabungkan dengan tiangnya ya teman-teman Kita bikin pola sambungan dulu seperti ini caranya Teman-teman simak ya agar lebih dipahami cara pembuatan polanya Selamat menikmati 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 Agar kaki-kakinya lebih kuat Kita kasih lagi penyangga di bagian bawahnya ya teman-teman Kurang lebih kita pasangkan dari ujung sepanjang 15 cm Oke teman-teman Jadi hasil untuk rangka bagian sampingnya seperti ini ya Nanti teman-teman bikin 2 buah dan prosesnya masih sama Lanjut saja kita gabungkan kedua rangka tadi dengan potongan holos panjang 80 cm Untuk pola sambungannya masih sama seperti tadi Pertama kita bikin di awal video ya Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati